Intro Hahaha hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Baik kamu kamu nih sob Yang tidak punya cukup dana dan juga waktu Untuk keliling pelosok musantara bahkan dunia Tidak perlu khawatir dan juga berserih hati ya sob Cukup bantengin channel ini Karena di channel ini kita akan sentiasa mereview Tempat-tempat perwisata, tempat-tempat unik, suku dan budaya Yang ada di pelosok musantara bahkan dunia Secara cuma-cuma hanya untuk anda Dan pada kesempatan kali ini sob Kita akan mereview salah satu pulau yang begitu sah unik Yang pastinya anda tidak pernah bayangkan Bagaimana tidak di sebuah pulau yang juga merupakan sebuah desa di Senegal ini Hampir seluruh penjur desa dihiasi oleh cangkang-cangkang kulit kerang Desa tersebut adalah desa Jol Padiaud Yang merupakan sebuah pulau yang mana pulau ini terbentuk dari kulit kerang Untuk sekedar informasi nih sob Jol Padiaud merupakan sebuah nama desa nelayan kecil Yang terletak di ujung Petitekot Senegal Jol sendiri terletak di daratan Sedangkan Padiaud berada di lepas pantai Dimana kedua tempat ini dihubungkan dengan jembatan kayu sepanjang 400 meter Dan yang menjadi sangat unik dari desa tersebut Karena di desa Padiaud ini hampir seluruh wilayahnya ditutupi dengan cangkang kerang Di tempat ini cangkang kosong bertebaran di jalan-jalan Dimana pun Anda melangkahkan kaki di pulau Padiaud Para pengunjung pasti akan mendengar suara retak dari bawah kaki Anda Ya tentu saja itu merupakan bunyi yang disebabkan oleh cangkang kerang yang rusak Usut penyusut nih sob ternyata selama berabad-abad lamanya Penduduk Padiaud paneng meluska atau kerang Mereka menyendok dagingnya dan menggunakan cangkangnya untuk membuat hiasan Yang kini menjadi hiasan di pulau itu sendiri Jutaan cangkang kerang ini sob kemudian terakumulasi selama bertahun-tahun Dan menempel pada akar mangrove alang-alang dan juga pohon khas Afrika Baobab Raksasa Tidak hanya itu saja sob, cangkang-cangkang kerang itu juga digunakan ke dalam arsitektur pulau Sehingga pulau ini menjadi begitu sangat unik Karena bisa dikatakan pulau Padiaud ini dibuat dari kerang meluska Salah satu pemandangan yang cukup mencolok dari pulau ini Dan menjadi serotan adalah tempat pemakaman lokal Dimana batu nisan dan kuburan di pulau tersebut Benar-benar diselimuti oleh cangkang kerang Baik pemakaman umat muslim maupun nasrani diperlakukan secara sama Tidak hanya itu saja Hamparan dalatan di pulau ini juga diselimuti sampah kerang tersebut Sehingga sejauh mata memandang selalu ada cangkang-cangkang kerang ini Yang tidak pernah lepas dari pandangan Sebagai tambahan informasi sob 90% penduduk pulau Padiaud yakni sekitar 40 ribu orang beragama Kristen Selebihnya beragama Islam Karena tidak mikian sob Mereka begitu sangat bangga memiliki kerukunan beragama yang begitu sangat kuat Hal ini tentu saja tercermin dalam pemakaman kode umat Yang berbeda agama yang dijadikan menjadi satu area Jika Anda tertarik dan ingin berwisata ke pulau Padiaud ini Jangan lupa ya sob untuk senantiasa menggunakan alas kaki ketika berjalan di desa tersebut Karena bisa dipastikan hampir 100% wilayah dari desa ini ditutupi dengan cangkang-cangkang kerang meluska Dan jika Anda beruntung Anda bisa mengikuti pesta kerang laut yang biasanya diadakan setiap setahun sekali di pulau ini Namun demikian perlu diketahui bahwa pendapatan utama masyarakat Pulau Padiaud adalah perikanan, pertanian, dan juga pariwisata Itulah tadi beberapa informasi unik sob seputar pulau kerang yang ada di negara Senegal versi putih hitam TV Dan jika Anda merasa bahwa video ini memberikan benefit dan juga menambah wawasan kita bersama Jangan lupa subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya sob Biar kamu-kamu nih tidak ketinggalan info-info unik dan juga menarik dari channel ini Terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa lagi di konten-konten unik dan juga menarik berikutnya